PEMBUATAN PATUNG BITORO PEMBUATAN PATUNG BITORO dibuat secara turun-temurun mengandung arti yang sakral dengan berbagai motif ukiran. Motif-motif ukiran antara lain, motif ruas tulang belakang atau UEMA. Motif ini menurut orang Kamuro berhubungan dengan konsep mereka tentang makhluk hidup. Motif awan putih dan hitam. Atau uturutani. Bagi orang Kamuro awan putih letaknya di angkasa jauh dari jangkauan mereka. Namun dapat dilihat wujudnya. Motif ekor kuskus pohon atau Wakenbibi. Kuskus adalah hewan yang terdapat hampir di seluruh tanah Papua. Motif lidah biawak atau OKAMBARE. Motif ini selalu diukir pada sebuah patung. Motif sungai atau ENTA. Mereka sering disebut es batu sagu. Sampan dan sungai. Motif tulang ikan atau EMA. Bagi suku Kamuro, binatang yang hidup di air yaitu ikan. Motif insan ikan atau EREKA KENEMU. Atau KWK KERTAL. Ikan di air baik di laut maupun sungai untuk hidup atau bernafas menggunakan insan. Motif kulit buaya atau TIMAKO PIKIRI. Menggunakan sebagai lambang kekuatan. Motif pusar di tubuh manusia atau yang disebut BOPARE. Yakni untuk merasakan kehidupan harus melalui tubuh manusia yang menghubungkan adalah pusar. Seorang YWD yang biasa mengambil ukiran besar itu sampai dia bawa ke kampung. Dan dia biasa menyerahkan kepada TAIKI. TAIKI yang biasa mengupas dan membersihkan semua ukiran itu atau patung diterok itu. Dan pada saat sudah bersih, si Baramowe yang bertugas untuk Baramowe dengan dia punya rekan-rekan. Dan dia harus kembali membuat ukiran-ukiran yang halus dan motif-motif yang mereka punya. Dan untuk BITORO itu adalah BITORO sakral. Sakral dari moyang turun-temurun, BITORO itu adalah turun-temurun, nenek moyang kami. Tetapi kalau untuk WMWD adalah umum, itu umum untuk bisa kami bawa, buat, siapa saja bisa buat, tetapi ukiran-ukiran atau motif-motif yang dimasukkan itu harus dari seseorang. Seseorang yang memberitahukan bahwa ukiran ini, motif ini harus bisa dilakukan. Dan ukiran ini harus buat begini, caranya begini, dan jangan sampai ada fatal, jadi jangan sampai ada salah satu orang yang kena. Atau seperti saya, saya tidak bisa ambil seseorang punya motif atau seseorang punya ukiran. Saya, macam warga saya dari Mamea, saya, asal-usul saya atau moyang saya dari buaya, saya harus berhak membuat ukiran sejenis buaya. Saya tidak boleh membuat ukiran yang lain. Kalau saya membuat yang lain, itu akan jadi fatal bagi saya, atau jadi sesuatu yang buruk kepada saya. Selaku pemerhati seni dan juga antropolog Uncen, Dr. Enos Rumansara MSI, Menyatakan, budaya mengukir dan memahat, masyarakat Papua baik disentani, asmat, biak, mimika, atau kamoro, perlu dikenal melalui berbagai festival. Budaya di Tanah Papua, ada 254 suku bangsa dilihat dari segi bahasa. Nah, dari budaya ini ada suku-suku yang mengenal seni ukir dan seni pahat. Nah, diantaranya suku asmat dengan, terkenal dengan patung bis. Nah, patung bis ini, saya pikir sudah terkenal sekali. Dan juga dari sentani, dan juga dari biak dengan patung karwar. Nah, dan juga suku kamoro. Nah, suku kamoro ini terkenal dengan patung bitoro. Seni ukir dan seni pahat kamoro tidak kalah dari suku-suku yang lain. Yang selama ini, sangat banyak jenisnya, tetapi belum diungkapkan secara publik untuk dikenal. Nah, ada pernah ada festival Kamoro Kakuru yang disponsori oleh Freeport. Tapi pada saat itu, tahun 2005 ya, terus sudah selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Tapi, kami sangat mengharapkan bahwa ada beberapa kajian-kajian yang harus dilakukan untuk mendokumentasi seni pahat dan seni ukir orang kamoro. Karena begitu banyaknya. Dan kalau tidak dilestarikan atau tidak didokumentasikan, maka ini karena hilang begitu saja. Padahal ini kekayaan bangsa, yang khususnya di tanah Papua, yang sampai saat ini, kajian untuk mendokumentasinya sangat terbatas. Nah, kebetulan pada saat ini, Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua sedang melakukan studi dan dokumentasi untuk melestarikan itu. Untuk itu, kami menghimbau bahwa jangan sampai ini begitu hilang saja, karena ini kekayaan yang perlu dilestarikan. Dengan mengenalkan budaya masyarakat suku kamoro di mata dunia untuk mengembangkan, selain wisata, untuk mendongkrak ekonomi masyarakat melalui hasil dan karya-karya mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!